Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gue yakin diantara kalian semua yang nonton video ini, entah kalian bekerja atau kalian sekolah, gak sedikit diantara kalian yang setiap hari bertemu dengan orang-orang yang berprofesi sebagai petugas keamanan. Atau mungkin dalam bahasa sehari-harinya lebih akrab dipanggil saat PAM. Seperti yang kita ketahui, petugas keamanan tidak hanya bekerja di siang hari, mereka juga ada yang bekerja di malam hari. Pernah gak kalian berpikir kira-kira apa yang mereka lakukan ketika sudah malam dan semua orang sudah tertidur? Apakah ada pencuri yang mereka temuin? Atau justru ada hal-hal lain yang mereka alami? So hari ini kita bakal ngebahas tentang 3 rekaman video poltergeist terseram dari petugas keamanan. Raul Garcia Si Ada sebuah video yang viral beberapa tahun yang lalu, yang di-upload oleh salah seorang petugas keamanan yang bekerja di supermarket di kota Saltillo, Meksiko. Petugas security itu bernama Raul Garcia Si. Dia bertugas untuk menjaga shift malam. Dan sembari dia melakukan tugasnya, dia melakukan live di Facebook. Jadi beberapa video yang bakal kalian lihat sebentar lagi, itu adalah video-video dari hasil live yang dilakukan oleh si Raul ini. So menurut gue karena ini videonya live, bakalan cukup sulit untuk dimanipulasi atau direkayasa. Malam itu ketika dia bertugas, dia mendengar suara-suara yang agak gaduh dari lantai atas. Jadi dia menyalakan musik supaya dia gak ngerasa takut. Tapi pas dia naik ke atas, ini yang terjadi. Seperti yang bisa kalian lihat, tadi troli yang ada di dekat kasir bisa berjalan sendiri tanpa ada orang yang mendorong. Gak cuma itu aja gangguan yang dialami oleh Doi. Tapi juga banyak hal aneh yang terjadi di situ. Kayak patung manukin yang jatuh dengan sendirinya, patung Santa Claus yang bisa bergerak dengan sendirinya tanpa dicolokin ke listrik, dan pintu kamar mandi yang bergerak sendiri. Dan ada juga kejadian aneh yang tertangkap oleh kamera live-nya di bagian gudang supermarket tersebut. No ada juga yang tersebut itu memberi. Kita tidak dapat memberi. Tidak ada juga yang tersebut. Pertanyaan tahu. Pertanyaan tahu. Tidak ada juga yang tersebutnya, encias yang tersebut. Tidak ada juga yang tersebut. Sebenarnya ada juga yang tersebut. Kejutan hujan dirinya, ayy no mami, ayy kabron ayy gue tapi dari semua video yang dia upload ada satu video yang menurut gue sangat aneh se siente kabron gue pero kabron la presion se siente en cualquier momento sesuatu yang akan terjadi jika kita melihat hal-hal kita harus memastikan jika kita menjadi orang ini adalah pekerjaan kita tidak ada yang harus karena jika kita ingin melakukan pekerjaan kita kita harus melihat kita harus melakukan pekerjaan kita sebelum Raul mempending kamera handphonenya disitu ada sesosok bayangan hitam yang muncul dibalik tumpukan kardus yang ada di gudang supermarket tersebut tapi kayaknya si Raul ini orangnya santuy dan strong jadi meskipun dia sering digangguin tapi dia tetap bekerja disitu namanya juga resiko pekerjaan ya kan next Raul Arguello seorang security guard yang berasal dari Argentina sempat viral beberapa waktu yang lalu karena mengupload videonya ketika dia bertugas untuk menjaga The Thomas Adolfo Duco Stadium di Buenos Aires, Argentina dia sering kali mendengar suara-suara keras yang berasal dari basement yang ada di lantai bawah dan ketika dia menceritakan hal itu kepada orang-orang atau rekan-rekan kerjanya banyak diantara mereka yang tidak percaya dan di malam itu dia memutuskan untuk memberanikan diri turun dan mengecek langsung ke lokasi sumber suara dia juga merekam apa yang terjadi disitu dan mengecek ke lokasi 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 Tengok, linterna Ini untuk menjelaskan Tidak! 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 Seperti yang bisa kalian lihat tadi, jadi tidak cuma dari sumber suara pintu yang bergerak yang dia temukan, tetapi ketika dia hampir keluar dari ruangan itu, kameranya menangkap sesosok bayangan hitam yang bergerak dengan sangat cepat dari arah kiri ke arah kanan layar. Katanya dia tidak menyadari akan adanya bayangan itu ketika dia berada di situ. Dan ketika dia melihat kembali video itu, barulah dia menyadari kalau di ruangan itu dia tidak sendirian. Next! Ini nih, ada salah satu akun yang sempat menggemparkan tiktok beberapa waktu yang lalu. Seorang username tiktok bernama security1275, yang bekerja pastinya sebagai security guard atau petugas keamanan, tapi dia bukan petugas keamanan yang bekerja di kantor, sekolah, atau rumah sakit. Dia bekerja sebagai petugas keamanan di kuburan. Tepatnya di salah satu pemakaman di daerah Savannah, Georgia, Amerika Serikat. Pria yang bernama Josh ini menjadi viral setelah video-video horornya yang dia upload mendapat perhatian publik. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menutup akun tiktoknya. Yang pada saat itu sudah memiliki ratusan ribu followers. Karena banyaknya pihak keluarga yang dimakamkan di situ keberatan identitasnya terekspos ke publik. Seperti nama, tanggal lahir, dan lain-lain. So sebentar lagi gue bakal kasih lihat ke kalian beberapa kumpulan video yang menurut gue terseram dari sekuriti 1275 ini. Jangan lupa untuk mencari kumpulan video ini. Hello? Ya. Um... Hey, kamu harus keluar. I'm not playing anymore. I don't know where the hell these people are. A word. Jesus Christ. Gue gak tau kalian sadar atau enggak. Tapi persis di awal ketika video itu baru mulai. Di sebelah kanan layar disitu ada sosok anak kecil yang berdiri di dekat Josh. Anak kecil itu berdiri dan dia menggunakan celana pendek. Dan sepertinya dia membelakangi Josh. Gak cuma di video itu aja. Tapi gue juga menemukan sosok anak kecil ini terekam kembali oleh kamera Josh di video lain. So, I'm back at the cemetery. We've got somebody's gonna be buried here tomorrow. So, I'll be doing a escort. Right now I'm just... Gimana? Mirip gak? Kayaknya sih itu anak kecil yang sama ya. Nah, di tempat Josh bekerja bukan hanya di bagian cemetery atau di bagian pemakamannya saja yang terkenal angker. Tapi juga di bagian chapelnya. So, what is going on you guys? There is a red truck out here. Um... And the chapel lodge just came on. Hello? Hey look, if you're just out here f***ing me, you're fixing to end up in jail. You understand? So, where are you? No, 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 no. Kalau kalian dengar dari video yang barusan, ketika si Josh masuk ke dalam chapel itu, langsung terdengar ada suara anak kecil yang berkata, Kameras not loud here. Atau, kamera tidak diperbolehkan di sini. Gak lama kemudian, setelah Josh ngomong, ada suara anak kecil yang bernyanyi. Seolah suaranya itu deket banget dengan Josh. Dan Josh kemudian lari, tapi anehnya suara itu terdengar seperti mengikuti kemana Josh berlari. Jadi kalau misalkan itu beneran anak kecil dan itu videonya fake, terus gimana cara buatnya? Barusan beberapa waktu yang lalu, Josh kembali membuat akun TikTok yang baru dengan username yang sama. Dan dia juga membuat channel YouTube yang baru dengan nama Paranormal Security 1986. So, gimana nih menurut kalian? Rekaman video dari security guard yang mana yang menurut kalian paling serem? Kalau menurut gua sih, yang terakhir ya. Itu epic banget sih. Dan yang pastinya jangan lupa mampir juga ke channel-channel yang tadi aku mention. Dan as always, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di atomomotravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax